Hari ini bisa saja media menulis ABC, tapi besok nanti akan dicatat. Di tahun 2020, 21, 22, 23, di saat mulai ada deviasi dari prinsip dasar demokrasi, siapa yang memaminkan dan siapa yang mengingatkan. Siapa yang pegang teguh, siapa yang tidak. Ini idealisme besar yang harus kita jaga. Tapi sekalian jangan pernah khawatir dengan apa yang ditulis hari ini ketika kita yakin tentang nilai yang kita pegang. Bung Karno memberikan sebuah pelajaran besar sekali. Kita ingat yang namanya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi Asia Afrika itu membuat ratusan tokoh Asia Afrika datang ke Bandung. Mereka datang bukan karena undangan konferensi. Mereka datang karena kagum ada sebuah bangsa bisa merdeka sendiri tanpa pemberian. Dan kagum bagaimana kaum ningratnya, kaum aristokratnya membangun negara yang separah. Kok bisa di masa itu? Mereka datang. Tapi apa yang ditulis pada saat itu tentang Konferensi Asia Afrika? Itu adalah sebuah konferensi buang-buang uang. Itu adalah konferensi dan sadansi para pemimpin. Itu adalah konferensi yang tidak berguna di saat 95% menuduk buta buruk. Buka seluruh orang-orang Indonesia hari itu isinya mengecam konferensi Asia. Tapi semua seperti Punggano dan generasinya mengatakan tidak. Ini penting untuk membukakan mata dunia tentang Indonesia dan tentang spirit kemerdekaan bagi semua. Sesudah konferensi itu menular ke seluruh dunia. Semangat kemerdekaan itu. Dan hari ini, yang dulu dicatat sebagai sebuah kegiatan foya-foya, buang-buang-buang, hari ini diingat oleh seluruh Asia Afrika sebagai inspirasi untuk kemerdekaan bagi bangsa Asia Afrika. Amin. Hari ini bisa saja kita berhadapan dengan media. Yang mengatakan bahwa ini tidak sejalan. Ini menyimpang. Nasdem berbeda. Mencalonkan yang berbeda dan lain-lain yang kita sudah khawatir. Kenapa? Karena kelak, Tuhan nanti akan menunjukkan bahwa rute yang kita ambil adalah rute perubahan untuk kemajuan. Untuk keadilan. Untuk kemasalahan.